Intro Halo guys, ketemu lagi saya Mas Belang Oke, kali ini kita akan yang namanya ikuti pelatihan Saya bukan dari viewernya, tapi saya pembicaranya Oke, ikuti terus Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Juga klik tombol loncengnya, oke Ya guys, kita akan melakukan pelatihan secara pemperbanyak atau budidaya alpukat Terutama alpukat jenis unggulan ya guys Ini kali ini saya lagi di Desa Banjarwaru Samatan Nusawungo, Kabupaten Cilacap Oke, jangan lupa ikuti terus materi dari saya nanti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Kepala Desa Banjarwaru Yang kami hormati narasumber dari Kapolsek Dan dari Koramin Kepada beliau Bapak Soti In, Saksana Hukum dan Saksana Bapak Sutoro Tidak lupa kepada Ketua Karangkaruna Dan terima kasih juga dihadiri bersama dari BPD Selamat datang Pak Dan teman-teman remaja Desa Banjarwaru Yang kami hormati Dan kami bangga kami Karena saya melihat peluang Dan mudah-mudahan saya menjadi pencetus Peluang, peluang Kenapa saya melihat peluang jadi baule bibit Karena saingan-saingan saya, pesaing saya rata-rata orang tua Dan mudah-mudahan saya menjadi penerus Sekaligus pencetus Dan yang saya harapkan juga Rekan-rekan pemuda dari Banjarwaru Suatu saat mungkin ada yang mengikuti saya Dan kebetulan yang mengundang saya ini Mas Ipul Sudah sedikit mengikuti jejak saya Guru Mekadipa Udin Panasan, Nangsawan, Ketemulit, Semendil Sekolah SC Jangan dilihat dari situ Saya sudah 4 tahun Dan Alhamdulillah sudah bisa beli sawah Beli tanah Beli mobil Beli bocong Dan kebetulan istri saya gak saya bawa ya Yang saya bawa kali ini adalah Ilmu Memperbanyak bibit lakukan Mungkin ilmu ini sudah rekan-rekan terima Laku kelas 4 SD Saya sekarang ini untuk sedikit mengingatkan kembali Ya sebelum lanjut ke cara pemibitan Alpupat Itu saya sedikit cerita untuk sejarah Alpupat Alpupat itu bukan dari Indonesia ya teman-teman Alpupat itu dari Amerika Tengah, Meksiko Bahasa Latinya Persi Americana Dan masuk Indonesia itu dibawa company Ada yang cara penyetekan Nah ini yang salah kapra yang biasa Umum tersebutkan Padahal bukan nyetek Itu sambung pocok atau opulasi atau sambung fisik Yang namanya sentek itu Dipencas, ditanjung benang Nandur buding itu yang namanya nyetek Nandur cakla ciking, warawini bang untuk prajut itu yang namanya nyetek Dipencas, ditanjung benang Tapi untuk yang namanya sambung pocok Itu yang namanya nyambung pocok Pocoknya disambung Apa sih tujuan yang disambung mas? Nandur cakla ciking, warawini bang untuk prajut itu Nah tujuan yang disambung Itu biar bibit nanti seragam Biar pada Jadi kalau dari biji kita tanam seribu biji Itu nanti tunggu oleh seribu jenis Tapi kalau nyambung-sambung seribu itu populer satu jenis Nah ini Untuk yang disambung itu adalah jenis-jenis yang berkualitas Jenis berkualitas untuk album 4 adalah Untuk saat ini Gradingnya atau Kualitasannya itu dari berat Berat buah Untuk kedepannya Grading alfukat di Indonesia itu nanti berdasar rasa Kalau sementara ini Alfukat di Indonesia yang paling enak adalah Alfukat JUS Kedepannya adalah alfukat yang punya jenis Punya nama yang unggul Nah seperti itu Kemudian sedikit mengingatkan Sambung sisip Nah ini salah satu Sober banyak sambung sisip Sambung sisip itu memerlukan batang yang besar Naik sambung pucuk Sehingga penting Ini seorang yang sehat Ya siapa sambung Kalau sambung sisip itu batang yang besar Disempetakan Kurang lebih seperti ini sambung sisip Dan selanjutnya adalah Cangkok susu Cangkok susu Ini untuk memperbanyak Indukan Jadi Singar gedelek nababon Itu biasanya saya perbanyak dengan teknik cangkok susu Cangkok susu ini tidak Direkomendasikan untuk Memproduksi skala besar Karena tanah yang disambung adalah Pohon yang besar Oke jadi untuk saat ini Kita yang akan pelajari adalah Sambung pucuk Nah Mungkin sudah pada bisa Sudah ada yang praktek Tapi Ada cara jitu Untuk sambung pucuk Nah ini Pucuk Tapi berhubung ilmu itu Bermanfaat Kalau dibagi Jadi Mudah-mudahan Saya Bagi Segetah mungkin Nanti juga Saya harapkan juga Untuk praktek semua yang disini Praktek Sambung pucuk Dan mudah-mudahan nanti Dari Bapak Ketua Karang Tarunan Saya minta Saran Nah ini Sambung pucuknya Dikasih nama Terus nanti Yang jadi dan Subur Subur Dikasih nama Dikasih nama Gimana Nah jadi kegiatannya Nggak percuma Sing pemulai Subur Lemudan Sing Dikasih nama Entah itu apa Dikasih nanti Bapak Ketua Karang Tarunan Yang Terima kasih Oke Langsung saja Ini Cara jitu Sambung pucuk Itu satu Pemilihan batang atas Atau entris Pucukan Pemilihan pucukan Yang bagus Itu satu Harus dari bibit kumpul Yang bagus Ini saya membawa Beberapa pucuk Contoh pucuk yang bagus Dan tidak bagus Nyambung ke penang Ini dagingnya Sing angin Dagingnya Kue rejeki Rejeki Kang Singgalur Karena berhubungan Dengan Kehidupan Ini saya kasih contoh Pucuk yang bagus Dan pucuk yang tidak bagus Berikut adalah Pucuk yang bagus Pucuk yang bagus Itu tuanya sedengar Tua ya orang Kenom ya orang Kayak Rika pada Iya Ijo tapi orang kenomen Nah Ini contoh Pucuk-pucuk yang Kurang bagus Wis tua Ira Boreng Tua Nah ini harusnya Ini dipantas Dibuang Orat berat ini disambung Nah Kemudian Sambung Ini masih dari Pucuk yang Pucuk yang bagus Pilihlah yang ada Mata tunasnya Mata tunas Jadi yang disambung Itu mata tunasnya Nanti yang akan Sebagai Pertumbuhan Nah disambung Orana mata tunas Saya lihat Picep Dan disambung Orat berpul Seperti itu Selanjutnya adalah Batang bawah Atau siplek Seumas Bani Bisa diambilkan Batang bawah Dan dibagikan Saya minta Bantuannya Untuk rekan Karangkaruna Yang lain Saya sudah sediakan Batang bawah Yang insya Allah Batang bawah Sehat-sehat Nanti dibagi Pus satu-satu Nanti sekalian Praktek juga Batang bawah Yang baik Adalah Batang bawah Yang tokoh Muda Dan subur Ya seperti Rekan-rekan semua Ya tokoh Satu-satu Satu-satu Mantul Tentang lilik Ini sih Nijati Beda Plastiknya juga Mas Bani Nanti dibagikan Satu-satu Kemudian Dua-dua Plastiknya dua Sama Petas Dua-dua Sama 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 2017 Dua-dua Sama Bermuda Yang Jadi Itu bisa ditanam Terutama di Desa Banjarwaru Dan nanti buahnya bisa menghasilkan kuat Nah Ini grup Sebelum Menyambung ya Saya sedikit cerita Mas Geng konek mis nyambung, mis ganti kabuk-kabuk telah sebut BKWBB terus menguat doleh minggu siapa Tandur dewek Tandur dewek Tandur dewek Tandur dewek Lah anek nyawuran gue lemah Itu nanti saya jawab ya Nek sampe nore gue lemah gue Tandur naune tanggane Sing gue lemah Nanti hasilnya dipergi Nah itu seperti itu Dan masu konek kabuk-kabuk nandur mah banyak buah Nah Tandur dewek Tandur dewek Jadi saya hati kuat Untuk sekarang ini Pertanyaannya itu sering muncul Tapi saya selama 4 tahun ini Melaksanakan di bisnis seperti ini Saya itu tangani dari Bilir Bilir ke gilir atau bilir ke hulu Saya produksi dari biji sampe Bukit tinggi Sampai saya jual Sampai saya beli lagi buahnya Itu akan tetap ada harganya Karena apa Alpupat Itu selain untuk dikonsumsi damai Itu juga masuk pabrik pengolahan Dan sekarang negara Eropa termasuk Uni Soviet Australia Sudah gengar Melakukan produksi Yang namanya minyak Alpupat Jadi alpupat Lenggane Dan lenggane kue sehat Untuk dikonsumsi manusia Nah Selain itu juga Alpupat baik dikonsumsi Dari usia 0 Dari bayi itu yang Bisa 6 Itu boleh makan alpupat Isinya bagus Nah Itu yang menyebabkan nantinya Harga alpupat tetap payu Dan seperti yang kita tahu Alpupat nambah ujus Mesti aman Siu di golet Alpupat Dan sekarang Tambah lagi Ada yang namanya Ngetrend Alpupat kocok Simpan dalam ini Buka ukuran Alpupat kocok Untuk kentres Atau kucungannya Saya bawa itu Insya Allah bagi semua ya Anti paruan Jadi gak semua kucuk disambung Hmm Oke Ini langsung saja ya Karena sudah dapat semuanya Alpupat Alpupat Ano Jenis tanah 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 Tadi saya di awal Saya sampaikan sejarah Alpupat 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 Asline kudukan Indonesia Ya Dan ditemukan sekarang di Indonesia Kang pinggir pantai Tekan musuh gunung Anah Alpupat Oe Nah Dan Ternyata Alpupat Alpupat itu sangat adam Deep di Indonesia Memang Tata Bang Yang kucungannya itu Tanah kita Tanah surga Benar-benar tanah surga Bang plus Apa ya pak Tanah surga Sehat Untuk Menggotan burang Ini di sini Seperti itu Seperti itu Bisa Bisa Memang ada beberapa jenis Yang untuk Gantaran tinggi Ada Tapi Yang jelas Naik di tandunan Duhur tadi Tambah ngisor Tambah enak Naik di tandunan Duhur tadi Tambah ngisor Tambah cepat Itu perbedaannya Yang jelas Yang jelas Nandurkan pijibahen Alpupat dibalang Nato Bisa Orang Yang jelas 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 Oke ya Teman-teman Langsung saja Ini saya praktek dulu Nanti mudah-mudahan Teman-teman Bisa mengamati Dan langsung ikut praktek Mas Orang 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 Teknik Teknik Penyayatan Keprilin Ini sih Bener Terus Kemudian Saran Keprilin Keprilin Jiret sih Bener Itu yang harus diperhatikan Itu tadi yang nomor 1 2 Untuk pemilihan batang bawah Dan batang atas Sudah jelas ya Teman-teman Nah Selanjutnya adalah Bagaimana teknik penyayatan Terus lagi Semeneng apa Bisa kabehan Atau mungkin tiktok Yang saya di depan tadi sampaikan Yang penting ada Mata tunasnya Arap Detek nasi Jisoo Arap 1 meter Bisa Cuma tingkat keberhasilannya Bagus yang 2 mata tunas 3 mata tunas 2 mata tunas 3 mata nolam Kemudian lagi Pesah khusus Yang penting saja Tidak B morning Arap Arap Tidak Arap 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 yang penting kalian nyaman untuk menyayar jangan kena minyak itu yang jauh kalau nyambung karot bekas saya mau makan karot bekas saya mau makan ngiri sih bangsa ini bawang berambang bukan bawang berambang ayam nah itu kan ada keberhasilannya lebih tapi mau sih rezeki tapi ada cara untuk bisa mencapai hampir 100% keberhasilan tadi dari batang bawah bagus batang atas bagus kemudian sayatannya bagus ini katanya bagus untuk penyayatannya teman-teman penyayatan itu dilakukan batang bawah dulu kenapa ini kucuknya disi kesuai orang jiran nanti jadi istilahnya penguapan getahnya hilang pisut layu dan pada intinya teknik sambung itu menyatukan antara kambium ke kambium kulit ke kulit skin to skin jadi dari kulitnya nyambung karot kulitnya insya Allah jadi budu batangnya nah bukan anak kulit ada batang ya kita sambungkan dengan kulit sebenarnya bukan batang dari batang ini saya saya kontokkan ya terus mas, ngotongnya sepira-pira ngotongnya terserah tapi semakin tinggi karena apa? karena dikucuk itu ada batang batangnya kanan-kanan yang tengah nah kucuk akhirnya kambium atau kulit jadi naik diiris kucuknya kucuknya diiris burung keton kayu ini al-alukan itu tidak ada gabesnya jatuh nya eksi ini cukup nah ini yang sering kali tidak diperhatikan adalah nyambung kucuknya diiris kucuknya disambung slup padahal kulitnya urung-kucuk antara kulit batang bawah dan kulit batang antara kulit atas terus mainin mas, kucukmu gede ini sore cilik tidak masalah, si penting ini sore secara penyayatan penyayatan yang bagus adalah lancip 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 untuk penyayatan mas daunnya dirontoknya apa dibutuhnya nah itu nanti ada 2 cara bisa dirontoknya kabe bisa dibutuh kita wangi kok saya setelah disayat itu nanti kelihatan ini pucuk belum ada gabese silahkan monggo disayat pucuknya dilihat nanti kan nggak ada gabesnya orang gabese lain lagi dengan rada bongkot bongkot nanti itu ada gabesnya ketika kalian nyambung nanti nyambung bongkot itu agak pinggir nyayatnya kalau pucuk itu pas di tengah karena masih kamen sebuah nah kalau bongkot istilahnya seperti ini itu agak minggir agak minggir jadi gede sebelah nah ini kalau sambung pucuknya yang atas gagal batang bawah masih bisa disambung tapi carilah yang pinggir yang agak mengunit seperti itu kemudian ini sayatannya tadi dimasukkan pastikan kerep naik burung kerep ulangi lagi sayatan atas kerep kerep berarti menandakan sayatannya bener tapi naik ora bener kelompok nah ini ini termasuk sayatannya yang kurang bagus di kelompok nah kelompok ini nanti yang akan ditentukan adalah teknik pengikatan itu pekinyamannya saya tanya kalau bisa itu yang lebih panjang jadi memang melek punya jeruk iya beren saya cek saya tanya panjang nanti juga lebih gampang mengingat dawa tipis jeruk dibuka yang disayat adalah batang bawahnya batang bawahnya setelah setelah pengikatan Mas, jiretnya apa kalau plastik tertentu khusus apa semua Itu tidak mesti Kalau rafia, kalau plastik es, kalau apa-apa yang bisa Tapi kalau yang memudahkan untuk kerja adalah pakai ini Plastik wrap Saya sendiri pakai plastik wrap Ini saya pakai plastik iloan Yang saya tarik Pengikatannya terserah senyawa mungkin Arok, paropsi, cili, paropsi, pandel Presi putih nyaman Plastik es, nek kegede, diparok Nek kegede nyaman, diteruskan Pengikatan dimulai dari atas Di atas ke bawah Nekani seorang yang dungur menculat 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 Jangan sampai ikatan teman-teman itu mengganggu snoopnya tadi Ini tadi kalian punya sayatannya sayatan siang lobar Jadi pengfungsi ikat Pengikat itu adalah Ben aja ngasek goyang Ben aja ngasek ada rongga Aku akan memahirkan Bila 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 Tidak Tidak Bila selamat menikmati yang sudah tersambung, terikat, langsung saja plastiknya, langsung dimasukkan sebagai sungkup sungkup pun ada tekniknya setelah disungkup, lebih baik itu diikat mengikat yang benar adalah mengikat yang di bawah sambungan mengikat yang dibawah sambungan kenapa diikat, fungsinya adalah untuk yang sungguh di dalam ini terjaga selain terjaga lembabannya nanti proses penyatuan antara batang bawah itu lebih baik kenapa mas orang pas jiratannya boleh jirat nah itu nanti kan lembab ada air nah kalau airnya mendong disini itu nanti bisa menjadi beban dengan sukan nah lebih bagus dikalawah sisanya itu terserah sisanya itu terserah yang penting dibawah sambungan nah terus kemudian setelah diikat perlakuan apa yang harus dilakukan pohon yang sudah bersabut itu diterdukkan terhindar dari cahaya matahari dan masalah yang penting kita harus satu yang perhatikan kontrol tanah tanah harus selalu lembab disiram kalau sampai kering itu nanti mau mengaruhi lajur makanan supleks ke batang atasnya kemudian diperhatikan lagi diperhatikan lagi nanti setelah 10 hari sampai 15 hari biasa akan tumbuh batang bawah tumbuh dari bawah cabang nah itu yang harus dibawah nah dari pertama ada daun atau tisa itu sudah masalah tumbuh sudah masalah dihabiskan daunnya tidak apa-apa yang penting yang perlu dibatikan adalah batang-batang nanti turun dari bawah seperti ini harus dibuang harus dibuang bisa dibuang mas kapan bukaknya suku P buang bukak suku P nanti kelihatan mata punasnya pada mencingis itu bisa dibukai sukunya tapi tidak langsung semua dibuka ikatannya nanti setelah kurang lebih biasanya 15 hari kalau bagus sambungannya jadi 15 hari sudah kelihatan mata punas dibuka tempat ikatannya 5 hari berikutnya 3 sampai 5 hari berikutnya baru dibuka jadi prosesnya itu antara 20 hari 20 hari sampai 20 hari seperti itu 8 hari 2 hari sepatu 2 hari 1 hari sepatu 2 hari kalau kamu bunuh ketika ada satu ketika bahagian itu tapi sudah tapi yang kurang lebih seperti itu untuk teknik sambung putih jadi masalah jadi kembangannya itu nanti kita kembalikan kepada singit cat tombol atau bersia orang alam nah berhubung sudah semuanya dan sudah banyak semuanya saya kira cukupkan hari ini terima kasih saudara semua teman-teman yang dari Banjarbaro sudah memperkenalkan memperkenalkan saya menikis di depan sini dan mudah-mudahan kita kejarin ke depannya kerjasama di Banjarbaro termasuk salah satu sentra buah alupan di Jawa Tengah karena di Jelatan belum ada saya sedang berhubung di beberapa desa atau Banjarbaro setiap dari saya setiap pertemuan kali ini bila ada pertanyaan atau butuh bibit karena saya bakal bibit sedikit promosi silahkan bisa hubungi saya atau Mas Bani itu nanti bisa main tempat saya kalau ada yang main ke sampang mampir ke tempat saya oke yang saya sekian untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati